Halo mom, jadi hari ini gue lagi ada di klinik Pratama Sasana Husada Dimana lokasinya? Di jalan Kiai Maja nomor 19, depan rumah sakit Pertamina Jadi disini gue mau psioterapi, jadi kondisi gue tuh semua linu Badan linu, apa linu nih kalo gini doang, tuh sakit banget gitu loh Gini doang nih, sakit dan gak bisa ngangkat gitu Jadi temen gue nyaranin ke klinik Pratama Sasana Husada Mau determine apa gue juga gak tau, tonton terus vlognya Ayo kita masukin Terima kasih Terima kasih Oh, ada orang sakit Siang mbak Siang Hari ini saya mau treatment psioterapi ya? Bisa langsung masuk atau gimana? Oh iya, makasih mbak Oke om om, jadi kita lagi nunggu ruangannya Selagi nunggu Gue mau cerita dikit Pada suatu hari Badan gue panas 39 malem-malem Gatau kenapa Pas ke UGD dikasih obat Ya 4 hari semula ya demam Tapi linunya tuh gak hilang Sampai sekarang Bahkan makin linu gitu Setiap ruas jari nih Apalagi kanannya Itu linu nyeri Gitu Jadi selama sebulan lebih Minum obat mulu Peradaan nyeri sih Sebenernya gak baik buat ginjal ya Sampai kaki nih Apalagi yang kiri kaki nih Kalau bangun bener-bener kayak orang tua Kayak berat banget gitu Nah kalau naik sepeda Sepeda kan setang di bawah ya Gini, nahan Oh ini sakit ini Gitu Bisa sih gue Cuma harus minum obat terus gitu Peradaan nyeri Nah hari ini gue udah gak minum 2 hari Wah sakitnya makin jadi Di sebelah sini sakit banget nih Gatau kenapa ya Mungkin asam murat ya Karena udah tua kali ya Hari ini kita mau cek Apa yang terjadi sama gue Kita lihat aja vlognya Oke Halo mas Halo Iggy Iggy Iya Oke Boleh duduk dulu ya Iya Aduh Oke Boleh diceritain dulu nih Untuk kondisinya sekarang bagaimana Jadi udah sebulanan nih ya Sebulan lebih Semua lino Terutama jari Dua-duanya Dua-duanya Gak ada power dia Angkat anak juga Gak bisa pakai ini Pakai ini ngangkatnya Terus gak Perasaannya kurang nih Kurang bisa Oh feel Menyentuhnya itu Iya Menyentuhnya kok Gak kayak biasanya gitu Oke Sampe kaki kiri nih Oke Sebulan ya Gak ada masalah Karena minum obat nyeri itu Ini kalau minum dua kali itu Hilang 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 Oke Tapi begitu berhenti ini dua hari ini Oh aduh Berasa habis ini Berasa lagi Sini Boleh kita duduk disini dulu Boleh Entah Maaf ke kaca aja ya Oke Sudah Duduk nih Iya duduk aja Mau cek ini Bekas bekam ya Iya Iya Oke Ini kita mau melakukan dress Apa namanya Provokasi Apakah ada penekanan di syaraf leher Atau enggak Maaf Satu dua tiga Gak ada nyeri gak Gak ada Gak ada Oke maaf Nunduk sedikit lagi Oke aman Aman Di bagian mana nyerinya Biasanya nih Biasanya nih Kalau emang ada Penekanan di syaraf leher Dia Ditekan sedikit aja Langsung jalan Oh Entah di sisi tanan Entah di sisi kiri Atau dua-duanya Oke oke Berarti ini aman ya Oke Sekarang kita coba cek Buat tangannya Sekarang Nah Ke atas polong Oke Ada keluhan gak Enggak ada Enggak ada Oke sisi kirinya Hmm Ya pas ditutup kerasa Kerasanya apa Lindungannya Lindung Di sisi dalam Oke Kalau yang kanan tadi Sama Sama Di sisi dalam juga Ini Dua-duanya Oh sampai bawah Oke Ntar Tarut tangannya Enggak Enggak Kok bisa gitu Oke Biasanya Tangan Oke Tangannya gini Gini Yes Oke Nanti bakal ngerasanya di area ini Wah nyalin ini nih Udah kerasa Di mana? Di jari Jari mana? Ini semua Tuh Lebih mengarah ke area dua jari ini gak? Lebih mengarah ke sini Oh yang tengah? Iya Oke masih oke Tidak Enggak Enggak Tidak Enggak Gapapa Asik Oh iya Jangan ditahan kali ini Iya Jangan ditahan Oh iya bener Wah iya semua jari ini Semua jari ini lumas oke waduh, ini langsung yang kiri gak? enggak gitu, tapi yang paling kerasa kanan sampai ke atas ini gak? iya coba sekandang ya, terus dulu enggak waduh kerasa buat kanan mas kanan? yang kiri gak? kita coba stretch dulu nengok ke kanan agak nuduk oke oke, stop ketarik banget apa biasa? ketarik banget? sekarang sisi satunya oke sininya kenceng kenceng ya? iya kenapa tuh? karena untuk sepedaannya sendiri, posisinya pakai road bike? enggak ya gimana ya? sepeda apa? kalau udah tahu sepeda seat bike itu aja sih oh seat bike, bukan yang road bike? oke, yang road bike yang nonduk enggak nonduk banget duduk duduk, kamu duduk? ada bangku gitu iya sudah berhasil belum? sudah begini ya nah, coba di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge jarinya aja lindung jarinya lindung? kayak ada lain nggak? selain lindung di jari-jari? enggak enggak enak nih di sini? enggak ada enggak ada? oke stop cukup sekarang tangannya pegang kursi di sini ya kan ya? udah nengol ke kiri nonduk ya nah, maaf arahnya nanti bakal ke sini nah badannya tegap, bro? tegap? iya nah, ini tangannya ke kanan hmm nah, bro tangannya jangan dilepas ya hmm oke enak tuh tahan nafas nggak? iya jangan dong jangan ya? jangan oh gitu? ketika stretching, ketika latihan, jangan nahan apa otak butuh oksigen buat bekerja pekerja wah apaan tuh? gitu gitu hehehe jarum apa itu namanya? jarum trenit nih akupuntur oh itu jarum akupuntur tuh jarumnya khusus? iya oh saya pikir sama sama jarum biasa hehehe kecil ada puteran-puterannya sakit? nggak enggak jarum ini nggak masuk ya? iya masuk enggak terasa nah terasa kebutet kan? terasa nah udah minta dry needling kalo di visio hmmm dry needling dry needling jadi jarum kering kalau diartiin bahasa Indonesia bedanya apa ya kalau di drain needling kita menyasarnya ke otot kalau aku puntur apa? aku puntur dia di titik-titik meridian kan aku puntur pengobatan tradisional kalau di drain needling nggak? jadi nanti ada 2 cara kalau di kursi kita pegangkan kursi kalau nggak dirudukkan tangannya dirudukkan? nah oke hatikan ini yang ketarik sini kan? jadi kita arahnya ke lutut kiri nanti posisinya lihat ke lutut kiri tangannya gini jadi kita nggak boleh nengok ya nggak boleh ke kanan nah untuk posisi tangannya jangan dari samping dari depan yes nah tarik sendiri oh iya biar imbang tapi badannya tegap ya oh jangan buangku nah nafas kan ya? iya dong kita stressnya nggak boleh nengok nafas jadi nanti setiap ya sejak 2 jam berdiri stretching merotasi ini yang ke depan ini kan tangannya gini oh gini berasa banget gua sembunyi tuh berasa berasa banget ininya ininya enak jangan terlalu cerai oh gitu ya halo om jadi gua baru selesai treatment ya tadi treatmentnya luar biasa banyak sekali informasi yang gua baru banget tau ya seperti kayak tadi duduk gua nggak boleh udah terlalu lama terus ngaruh ke otot sebelah sini minum air harus banyak dan ternyata 70% otot itu adalah air banyak sekali lah sungguh pengalaman yang luar biasa terima kasih kepada sasana usada kalau mau pengen tau treatmentnya apa aja banyak banget ini gua contohin yang satu namanya itu adalah sport visio dan pain management banyak banget informasinya silahkan langsung DM ke sini nomor teleponnya juga atau dateng langsung ke alamatnya yang tadi di bawah nih ya terima kasih sasana usada kedepan gua akan treatment-treatment nyobain yang lain kesininya bagi yang suka goes nih terutama atau yang suka lari dan suka olahraga ini adalah tempat yang luar biasa seperti ini logonya nih you're in the right hands anjay thank you ingat gaya itu kearusan sehat itu kearusan gaya berkendara